Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'adhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menjadikan pelajaran kita tentang keterangan dalam kalimat yang wajib Mansur Sebelum ini kita telah belajar Masdar Sekarang kita bahas keterangan waktu dan keterangan tempat Keterangan waktu dalam masyarakat disebut dengan Zorof Zaman Ada pun keterangan tempat Zorof Makan Zorof Zaman dan Zorof Makan Dan Zorof Zaman dan Zorof Makan ini kata-katanya telah tertentu yaitu kata-kata yang memang mengandung makna waktu atau makna tempat Kita bahas satu persatu dari Zorof Makan dulu ya Zorof Fulmakani ya Zorof Makan Yang pertama Amama Apa arti Amama Di depan Kemudian Khalfa Apa arti Khalfa Di belakang Di belakang Kemudian Kudama Di belakang Kemudian Fawko Di atas Kemudian Tahta Di bawah Di bawah Kemudian Indah Di sisi Di sisi Ya Ingat Dina Indah Allah Islam Ya Di sisi Allah Ma'a Bersama Berserta Bersama Di sana Di sana Di sana ya Kemudian Hida'a Di depan Di depan Di depan Kemudian Muna Di sini Kata-kata ini Zorof Makan ini Merupakan isim ya Jadi jangan terkeceh Ini bukan huruf tapi isim Ini isim Zaman Isim Makan Irofnya disebut dengan Zorof Makan Tapi kata-kata ini disebut dengan isim ya Bukan huruf tapi isim Dan Zorof Makan ini Hampir semuanya Harus diakhiri dengan mudah ilaih Kecuali beberapa kata yang bisa berdiri sendiri Contohnya Sama dan Huna Kalau ini bisa Jalastu Huna Saya telah duduk di sini Boleh kan tanpa mudah ilaih Boleh Sama pun boleh Jalastu Sama Saya duduk di sana Bisa Tapi selebihnya harus ada keterangannya Jalastu Amama Di depan apa Jalastu Amama Masjidi Saya di depan Masjid Jadi kalau Zorof Makan Setelahnya mudah ilaih Sama kan itu Setelah Zorof Makan Setelahnya mudah ilaih Hukumnya Jadi kalau ada kalimat Jalastu Amama Masjidi Jalastu Firfail Amama Zorof Makan Mansub Kemudian Almas Jidih Mudah ilaih Jadi Amama mudah pun Almas Jidih Mudah pun ilaih maju Berarti Amama sebagai Zorof Sama seperti mudah Tapi ingat kan Kalau kita bicara mudah ilaih Mudah itu bukan Ierob Iya gak Dia hanya Alasan mudah ilaih ada Adapun Ierobnya Mudah itu Pasti telah menuduki Kedudukan Tersendiri Jadi dia bukan Kedudukan usus Makanya gak ada Gak ada di Ierob Muda Pada Ierob Muda Vilae ada Jalastu Amama Masjidi Terutama lagi misalkan Saya sholat di belakang imam ya Ushollat itu Atau sholli Ya Qolfal imami Usholli ya Qolfal imami Saya sedang sholat Ya tapi dia kalau lagi sholat Masa sedang sih Ngomong Ushollia Qolfal imami ya Saya sholat Di belakang imam Maka alimami menjadi Mudafilai Mudafilai Ya Seperti itu Coba kita bikin contoh Dari salah satunya Ya Pak Rahman Jalastu tahta shajarati Jalastu tahta shajarati Ya Saya duduk Di bawah pohon Adem ya Shajarati jadi apa Mudafilai Mudafilai Pasman Yang lain ya Kalau udah dipakai gak balik lagi Tadi udah Yang lain Qorotu Apa Qorotu Qoran Qorotu al ya Qorotu al ya Qorotu al qur'an Yang lain ya Waro'al imami Saya membaca Qoran di belakang imam ya Alimami jadi Sudah 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 Akal 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 tu samakan Ya Tilkoa Tilkoal baidi Ya Apa artinya Saya makan ikan di depan rumah Ya Sudah Anamu Paukos Sariri Apa Anamu Tidur Saya tidur Ya Anamu Anamu Paukos Sariri Paukos Sariri Makanya Paukos Sejarah Paukos Sariri Paukos Sariri Di atas Pasul Lebih cocok Paukos Atau ala ya Kalau tidur Alasariri Oh itu Alasariri Ya Kalau Antum Bila Paukos Sariri Berarti antara kasus Sama Antum Gantung Terbang Ya jadi Kalau Paukos Itu yang Nempel Misalnya Al Mista Baru Faukos Warman Tabi Itu Waru'ah Sama Khalfah Sama Anjir Sama Sama Anjir 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 Sama Anjir Jadi Zorob Makan Sekarang Zorob Zaman Keterangan Waktu Tapi Ingat Ini Tidak Membatas Ini Hanya Contoh Di luar Sini Masih ada Kata-kata Lain Yang Bisa Menjadi Zorob Makan Atau Zorob Zaman Ini Hanya Yang Zorob Ditemukan Karena Makan Sandara Ada Kitab Jurminya Di kitab Lain Mungkin Pasti Ada Beberapa Kata Lagi Zorob Zaman Keterangan Waktu Di tempat Ini Waktu Al-Yawma Al-Laylata Al-Yawma Al-Laylata Al-Laylata Al-Gudwatan Apa Gudwatan Pagi Hari Kemudian Buk Rota Pagi Hari Kemudian Saharan Al-Yawma Yawma Al-Laylata Gudwatan Buk Rota Saharan Jogusahur Godan Besok Besok Atam Atam Malam Malamnya Dia habis Jam-jam Isya Kemudian Sobahan Masa Soleh hari Kemudian Abadan Amadan Besok 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 Ya Suatu Waktu Ya Suatu Saat Nah Zorobzaman Ini Boleh Berdiri Sendiri Boleh Juga Pake Mudof Kalau Berdiri Biasanya Ini Azhabu Sa'azhabu Ilabaitika Al-Yawma Sa'azhabu Ilabaitika Al-Yawma Saya akan Pergi Kelumahmu Hari Ini Tapi Kalau Menyebut Hari Pake Mudof Ilay Saya akan Terima Hari Minggu Berdiri Sa'azhabu Ilabaitika Yaumal Ahadi Mudof Ilay Tapi Kalau Hari Ini Al-Yawma Ya Sa'azhabu Ilabaitika Yaumal Tapi Kalau Harinya Mau Kita Sebut Pake Mudof Ilay Yaumal Isnaimi Yaumal Khomisi Yaumal Jum'ati Yaumal Sabti Yaumal Ahadi Begitupun Dengan Al-Laylata Ya Boleh Juga Sa'azhuruka Laylata Sabti Laylata Sabti Artinya Sa'azhuruka Saya akan Mengunjungimu Malam Sabtu Ya Tapi Beberapa Yang Tidak Bisa Jadi Mudof Contohnya Godan Sa'azhuruka Godan Yaudah Sa'azhuruka Godan Saya akan Mengunjungimu Besok Oke Sekarang Antun Bikin Kalimantan Silahkan Parahad Di balik Halil 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 Khoktul Qur'ana Sobahan Iya Apa artinya Saya membaca Qur'an Di waktu Sumbuh Fit Akal Samakan Siapa yang makan Ikan Akal Samakan Masak Iya Saya makan Ikan sore-sore Aku kalau pergi Kenapa Al-Ikhtibaru 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 Syah Qobla Sahrin Terang Bisa Bisa Qobla Sahrin Sebelum Sebulan Sebelum Sebulan Maksudnya Gimana Ba'dah Ba'dah Sah Selama Qobla Sudah Lalu Bisa Al-Ikhtibaru Ba'dah Syah Setelah Satu bulan Boleh Nasr Nasr Tuka Kapib Oh iya Qobla Mabada Dalam Zaman Langit Nasr Tuka Amadan Nasr Tuka Amadan Saya akan menolongnya besok-besok Maksudnya apa Mungkin membantu Kalau membantu Bukan Nasr Karena kalau Nasr Itu Menolong Sifatnya Insiden Insiden Kalau membantu Mungkin Saiden Bantulah Beda Antara Bantulah Dengan Tolong Tolong Kondisi Genting Yang harus Satu Itu Juga Kalau Bantukan Usai Buka Amadan Kepan Kepan Saya Bantu Boleh Pada Tanyaan Zor Zaman Zor Makan Kalau Nggak ada Kita Lihat Oh Nggak Kira Yang Menunjuk Kepala Kita Lihat Tentanya Di Quran Tidak Terlalu Banyak Tapi Lumayan Di Alang Amin 18 Wah Hual Kau Hiru Fau Kau Ibadih Lihat Kau Kau Ibadih Jadi Muduf Ilai Ibadih Kemudian Yang Contoh Contohnya Contohnya Lagi Kau 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 Di Nuh Ada Dua Contoh Nuh Yat Mimah Kola Rabbi Ini Da'au Kau Mi Lailan Wana Haron Ia Berkata Semuanya Aku Telah Mendakwah Kan Kaungku Lailan Wana Haron Siang Malam Berdoa Kau Ini Contoh Zorof 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 Contohnya Lagi Dalam Hadis Ada Berpuasanya 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 Burung I I Artinya Kalau Terima kasih Bareng Jangan Sendiri Sendiri Kalau Fitri Ya Umat Uftir Dan Idul Fitri Itu Hari Kalian Idul Fitri Oke, pada pertanyaan Di Zorob Zaman dan Zorob Makan Jelas ya? InsyaAllah Kalau kita cukup sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh